Bukan coklat apalagi susu, bukan daging, bukan pula ayam. Roti mungil yang satu ini punya isian teramat spesial. Spesial buat kalian, ada roti unik dari Jawa Barat. Ini roti mochi, Femmes. Perpaduan roti kekinian dengan isian kue mochi yang bisa jadi oleh-oleh khas dari Sukabumi. Roti isi mochi ini, Femmes, punya dua varian rasa. Ada mochi isi kacang original dan mochi isi keju. Kebayang dong sensasi kenikmatannya kayak apa. Dalam satu gigitan, halus dan lembutnya roti berpadu dengan kenyalnya mochi isi manis gurih. Terasa nikmat, apalagi kalau roti mochi disantap selagi hangat atau dihangatkan kembali. Aroma roti yang wangi sungguh jadi godaan tersendiri. Selain teman buah santai, roti mochi juga jadi variasi buah tangan favorit yang wajib dibawa kalau kalian ke Sukabumi. Nah, ini dia, Femmes, bahan untuk membuat roti mochi. Mochinya sih udah jadi, tinggal komposisi bahan rotinya aja nih yang bakal kita raci. Selain telur, susu, gula, dan tepung, bahan utama bikin roti udah pasti. Butuh ragi, biar ngembang, Femmes. Populer sebagai menu sarapan di pagi hari, roti menjadi kudapan tertua di dunia, Femmes. Sejarah roti katanya dimulai sejak 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Masyarakat Mesir kuno di Mesopotamia pada saat itu mengolah gandum dengan cara dilumatkan dan dicampur dengan air hingga jadi adonan. Adonan itu lalu dibatangkan sampai kering dan dipercaya sebagai nenek moyang roti modern sekarang ini. Kalau sekarang sih, Femmes, nggak perlu ribet. Udah ada tepung terigu yang juga terbuat dari gandum. Dengan racikan resep, teknik memasak yang sudah berkembang, serta peralatan yang lebih modern, ngebuat roti jadi makin bervariasi. Selanjutnya, roti mulai populer di masyarakat Indonesia sekitar tahun 1930-an. Budaya makan roti yang biasa penjajah Belanda lakukan mulai diperkenalkan pada warga peribumi dengan cara diperjual belikan. Kalau roti mochi dari Sukabumi ini sih, Femmes, baru tercipta di tahun 2018 lalu. Demi menjaga kualitasnya dalam sehari, produksi rotinya dibatasi. Nggak banyak-banyak, Femmes, bikinnya. Awas kehabisan, roti mochi produksi sini selalu jadi rebutan. Mochi yang jadi isiannya lanjut dibungkus adonan roti. Bentuknya yang mungil dan lucu jadi nilai lebih selain rasanya yang juga spesial. Mochi yang sudah terbungkus adonan roti kemudian didiamkan dalam mesin bersuhu 30-an derajat Celcius selama 1 jam supaya bisa mengembang. Lihat tuh, Femmes, adonan roti mochinya udah cabi. Jadi makin gemes ya pengen buruannya plok. Tunggu dulu, Femmes, sebelum dipanggang, olesi adonan roti mochi dengan kuning telur. Biar glowing gitu deh penampakannya. Sip lah, terakhir tinggal dipanggang aja nih roti mochinya. Nggak lama-lama kok, nggak sampai setengah jam dipanggang, roti mochi khas dari Sukabumi udah bisa dinikmati. Hmm, yummy.